Komisi 3 DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 6 orang calon hakim agung. 3 orang calon hakim yang diuji hari ini adalah Maria Ana Sumiati, Wahidin, dan Yosran. Komisi yang bermitra dengan lembaga penegak hukum ini menargetkan keputusan terkait fit and proper test dikeluarkan pada tanggal 7 Juli 2015 mendatang. Masing-masing fraksi akan memberikan pandangan secara tertulis setelah menguji para calon hakim agung. Salah satu calon hakim agung, Maria Ana Sumiati, sudah tiga kali mengikuti seleksi hakim agung. Ia memaparkan makalah berjudul Tindakan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Aparatur Negara.